Intro Kasus judi online belagangan ini tengah marak di kalangan para selebritis. Sederhana nama artis ikut terseret lantaran diduga turut mempromosikan judi online di media sosial mereka. Beberapa artis yang sudah diperiksa adalah Bulan Guritno, Yuki Kato, dan Pedangdut Cupi Cupita. Ketika artis itu telah menyambangi Paris Krim Polri untuk memberikan keterangan sebagai saksi promosi judi online. Bersamaan dengan hal tersebut, muncul sejumlah nama artis yang diduga terseret dalam pusaran promosi judi online itu. Bahkan diantara nama-nama tersebut ada yang tercatat sebagai bakal calon anggota legislatif di pemilu 2024. Setidaknya ada tiga nama artis yang masuk bacalek dan diduga turut mempromosikan judi online. Mereka adalah Gilang Dirga, Vicky Prasetyo, dan Deni Wahyudi atau Deni Cagur. Ketiga artis itu diadukan oleh Lembaga Bantuan Hukum LBH, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ke Komisi Pemilihan Umum RI. Nama Gilang, Vicky, dan Deni muncul selesai beredar video yang menunjukkan ketiganya melakukan promosi situs judi online itu. Sebagai informasi, Gilang Dirga merupakan bacalek dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan DKI Jakarta I. Sedangkan Vicky Prasetyo merupakan bacalek Partai Perindur, Dapil Jawa Barat VI. Kemudian untuk Deni Cagur adalah bacalek PDIP, Dapil Jawa Barat II. Direktur LBH PB PMII, Muhammad Kusyairi, matas berharap agar KPU dapat menindaklanjuti ketiga artis tersebut. Bahkan pihaknya meminta agar nama bacalek itu dicoret dari daftar calon sementara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!